Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Musyawara Rencana Pembangunan atau Musrembang tingkat kota tahun 2020 serentak di 5 wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi Kepulauan Seripu, Rabu 8 April. Musyawara dikelar secara virtual demi mengurangi kontak fisik dalam mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anis Rashid Baswedan mengatakan Musrembang sejatinya berprinsip pada sinkronisasi antara masyarakat dan rencana kerja pemerintah untuk tahun depan. Tidak hanya optimis, pembahasan Musrembang harus realistis dalam memperhitungkan skenario rencana pembangunan DKI Jakarta dalam kondisi pandemi COVID-19. Faktanya ini hal yang kita hadapi, kita memiliki tantangan yang tidak kecil pasca pandemi COVID-19. Kita menginginkan pertumbuhan dihadapkan pada kondisi perekonomian dunia dan domestik yang amat merisaukan. Ujar Anis Baswedan dalam sambutannya Rabu 8 April. Dalam paparannya, wali kota-kota administrasi Jakarta Utara Sikit Wijatmoko menerangkan terdapat 2.556 usulan dengan total anggaran senilai 1,3 triliun rupiah yang diteruskan ke Musrembang tingkat provinsi untuk tahun 2021 mendatang. Usulan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat mulai dari lembuk rukun warga atau RW, Musrembang tingkat kelurahan, dan kecamatan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.